Pemirsa Guru Besar Hukum Pindana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, mengungkapkan status tersangka Ketua KPK Non-Aktif Firly Bahuri dan juga Ex-Women Kumham, Edi Hyarich, perancam gugur jika keduanya bisa meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Pemirsa sidang pra-peradilan bisa menjadi titik balik bagi pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam sebuah kasus hukum. Status tersangka bisa gugur jika tersangka mampu meyakinkan hakim tunggal pra-peradilan. Namun menurut Suparji, semua pihak diminta untuk mempercayakan hal tersebut kepada pembuktian di dalam persidangan nanti. Sidang pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri dan Edi Hyarich digelar pada hari Senin 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi seribu orang tua jitu, karena banyaknya keterangan, apa sustansi keterangan itu? Jadi kalau kemudian pra-peradilan independen, objektif, yang kemudian progresif, maka saya kira peluang untuk dikabulkan pra-peradilan Pak Firly Bahuri cukup besar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Terima kasih telah menonton!